Situasi menjekam terjadi di Tel Aviv setelah Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, memecat Menteri Pertahanan yaitu Yoav Kallan. Pasalnya, ribuan warga melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga memblokir jalanan di ibu kota Israel. Bahkan rumah Netanyahu dilaporkan turut dikepung oleh massa. Dikutip dari Al-Mayade Net, demo besar-besaran itu terjadi pada selasa 5 November 2024 malam. Diberkirakan lebih dari 2.000 pengukim turun ke jalan sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap pemecatan kalan. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Tel Aviv hingga mengakibatkan lalu lintas utama macet. Para demonstran juga membakar ban hingga menyalakan api unggun di tengah jalan. Dikutip dari The Time of Israel, polisi kualahan mengatasi pengunjuk rasa hingga terjadi bentrok sengit. Tak hanya itu, polisi menggunakan air sigung yang berbau busuk untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bahkan warga Israel ikut mengepung rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap pemecatan kalan. Diketahui Netanyahu memecat kalan dengan alasan kehilangan kepercayaan terkait pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Netanyahu mengaku perbedaan antara dirinya dengan kalan semakin melebar. Automata Saying Loss Tribune X Dan Lotribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia